Intro Shalom sodara, beberapa bulan terakhir, kerja kita sudah mulai masuk dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti Baby Boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi Millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Di sinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili, dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada tiga area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah Shared Experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika dua orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah Shared Goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas. Yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius. Tujuannya pun jelas. Yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah Shared Emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak. Sebab Akita pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Masmur 78 ayat 4 dikatakan, Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Pemasmur dalam hal ini asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini yakni shared experience, goals, dan emotions tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara roh kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Shalom Boleh saya lihat lambehan tangannya yang diberkati Tuhan, yang dikasih Tuhan pagi hari ini Wow, semuanya diberkati dan dikasih Tuhan, amin Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri Kita mau berikan ucapan syukur kita pagi hari ini Kita mau memuji, memuliakan dia Mari Bapak Ibu Saudara Kita satukan hati di dalam doa Bapak pujuk syukur kami naikkan di hadapan hadiratmu pagi hari ini ya Tuhan Pada pagi hari ini Tuhan Kami datang ke rumahmu dengan penuh kerinduan Tuhan Dengan penuh cinta kepadamu ya Bapak Kami datang tidak membawa dengan tangan yang hampa Tuhan Tapi kami datang dengan membawa ucapan syukur kami Tuhan Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Engkau di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan di sepanjang bulan ini Hingga di akhir bulan ini Kami selalu diberkati Tuhan Kami selalu disertai Tuhan Kami selalu dipelihara Tuhan dengan sempurna Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kami ucap syukur ya Tuhan Dan pada pagi hari ini Tuhan Kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit Tuhan Engkau juga akan memberikan pemulihan bagi mereka ya Tuhan Engkau juga akan memberikan penghiburan dan jalan keluar bagi yang berbeban berat pagi hari ini ya Bapak Dan kami percaya Tuhan Kuasamu yang mahat tinggi mengalir di tempat ini Tuhan Menjamah dan memulihkan setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Dan pada pagi hari ini Bapak Terimalah setiap pujian kami Penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapanmu ya Tuhan Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan Kau yang pimpin ibadah kami Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Dan kami percaya Tuhan Selepas ibadah ini Tuhan Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa Anak-anak Tuhan yang diberkati Dan terus membawa kemenangan daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kami serahkan doa kami ini Tuhan Hanya dalam nama-Mu ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amen Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dan Madara Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku Rancangan indahmu terjadi di hidupku Bapak yang mengerti segala yang ku perlu Kasihmu sempurna nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Banyak yang kau perbuang Ku bersyukur Tuhan Yesus Ku bersyukur Tuhan Yesus Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Yesus Ku bersyukur Tuhan Yesus Buat kasih setiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Yesus 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 Menopanku Kaulah Yesus Kaulah Yesus Kaulah Tuhan Hanya kau ku percaya Kaulah Yesus Kaulah Yesus Kaulah Tuhan Harapan hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Kami bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak buat segala penyertamu. Buat pemeliharaanmu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kau yang cukupi segala yang kami perlukan Tuhan. Kau yang selurungkan tanganmu. Kau yang menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang menopang hidupku. Kau yang menopang hidupku. Kau yang menopang hidupku. Kau yang menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kami berterima kasih Tuhan Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Bapak Walaupun saat ini mungkin sakit kami belum sembuh Tuhan Mungkin saat ini mungkin problema kami belum kunjung menemukan jalan keluar Mungkin perekonomian kami mungkin saat ini belum naik Tuhan Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan Engkau selalu memberikan kami rancangan yang terindah Tuhan Rencanamu selalu yang terbaik dalam hidup kami Dan kami mau terus bersyukur kepada-Mu Bapak Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dasyat Dan kami percaya tidak ada Tuhan seperti Engkau Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Pagi hari ini kami mau berikan kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan everyday Ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada yang sepertimu Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. 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 Terima kasih Tuhan. Tahu Allah kami yang besar. Tahu Allah kami yang dasyat. Dan kami percaya Tuhan. Karena engkau hidup, kami boleh melihat masa depan. Kami boleh memperoleh hari esok yang penuh harapan, penuh berkat yang berlimpah daripada mu Tuhan. Kami mau memuji engkau lebih lagi Tuhan. Hanya untuk kemuliaan namamu ya Bapak. Yang siap memuji, memuliakan Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya lihat semua pagi hari ini kita semua bersuka cita. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Alangkah baiknya kita boleh memberikan salam kanan kiri depan belakang kita. Katakan. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus kita hidup. Haleluya. Haleluya. Hati-hati. 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 Diva. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sama-sama, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Katakan ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dan Hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang hidup sanggup mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau terus ceritakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Betapa Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kamu cinta Kau lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Oh Ramataka, 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 Ramataka. Kucinta Kau, Ramatmu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbarik. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuntun ku lewati api. Dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapaku. Ku tahu sungguh kau Bapaku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan. Sertai langkahku. Aku bersorah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan. Berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan. Berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan. Sertai langkahku. Aku bersorah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan. Berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu suruh untuk bangkit berdiri. Mari kita jadikan pujian ini. Menjadi ucuapan syukur kita buat Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Sungguh dia sangat baik untuk setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik Nafasku memuliakanmu Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan Sepanjang hidupku kau setia Sepanjang hidupku kau sangat baik Nafasku memuliakanmu Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan Bila kami sungguh-sungguh mau menyadari bahwa Memang seperti apa yang dikatakan oleh pemasmur Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti aku sepanjang umur hidupku Tuhan tak habis-habisnya kau mengasihi kami dan terima kasih buat segala perhatian yang Tuhan berikan kepada kami Hidup kami dikurung di dalam kebaikanmu ya Tuhan Dan engkau berjaga-jaga atas kami Kapanpun kami memerlukan pertolongan Tuhan Engkau selalu sikap seperti induk Raja Wali yang siap untuk menangkap dan menyelamatkan anak-anaknya Terima kasih kami memiliki Allah yang begitu setia dan baik kepada kami Dan biar kami tahu untuk kami menghormati-Mu Kami tahu bagaimana kami mesti mengasihi-Mu ya Tuhan Karena engkau yang mengajari kepada kami Mengasihi kami begitu rubah setiap hari Terima kasih dan izinkan kami pada siang hari ini Untuk dipekali dengan firman-Mu Kami mengundang roh kudus Untuk mengurapi hati pikiran kami Mencelikan kami dan membuka mata kami Bahkan hati kami diperbarui dengan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus Untuk membuat kami makin mengasihi-Mu Makin mencinta-Mu Buat kami mengerti sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu Dan terima kasih buat makanan rohani yang Tuhan siapkan atas kami semuanya Biar kami bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur dan berdoa Mari semua kita katakan Amin, Amin Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan Mari kita menyantap santapan rohani yang Tuhan sediakan buat kita Kita nikmati apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita Bapak Ibu, Saudara sekalian Biman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul reframing Untuk mengubah sudut pandang Saudara ini merupakan suatu langkah-langkah yang kita perlukan Bagaimana kita hidup berkemenangan Suka atau tidak suka, Saudara hidup kita senantiasa ada di dalam dua pertentangan Di dalam dua kubu ini, Saudara Untuk bisa berkemenangan Kita mesti tahu bagaimana kita memilih pilihan-pilihan yang baik Nah, untuk itu saya membagikan kepada Saudara Firmat Tuhan ini untuk menjadi panduan buat Saudara ketika Kita sedang ada di dalam suatu masa-masa pertentangan Pergumulan iman kita Karena ada hal-hal yang tidak kita sukai terjadi di dalam hidup kita Ataupun bagaimana kita mesti menerapkan firman Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita Dan kita menjalannya di dalam hidup kita ini Mari kita akan simak firman Tuhan ini Nah, sebagai pembuka Saya mengajak kepada Saudara sekalian untuk membaca satu ayat ini Bersama-sama kita akan baca Yohanes 10 ayat 10 Ayat yang sangat familiar sekali dengan kita Bahkan kita mungkin sudah hafal Mari kita membaca bersama-sama Dua, tiga, pencuri datang Hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Saudara, begitu kita membaca satu ayat ini Saudara, apa yang segera tertangkap di dalam pikiran kita Ini sangat kontras sekali Diperbandingkan di sini Yang disebutkan pencuri datang Hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Tetapi di pihak lain dikatakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Nah, sangat kontras sekali Dan sangat bertolak belakang pekerjaan dari dua kubu ini Nah, apa itu Saudara? Nah, yang satu kubu itu sifatnya destruktif Yang merusak Itu mencuri, membunuh, membinasakan Di lain pihak kubu yang lain itu sifatnya membangun Konstruktif Memberkati, membangkitkan, memberi hidup berkelimpahan Nah, kita senantiasa ada di dalam hidup kita ini Ada di dalam dua pertentangan ini, Saudara ku Tergantung mana yang mau kita pilih Tetapi jelas petunjuk dari Tuhan Dia senantiasa Menginginkan kebaikan buat anak-anaknya Nah, Saudara ku Untuk lebih jelasnya Siapa yang ada di dalam kubu Mencuri, membunuh, membinasakan Dan siapa yang ada di dalam kubu Membangun, membangkitkan, memberi hidup berkelimpahan Nah, kita bisa melihat Saudara di dalam kehidupan Seorang yang bernama Ayub Saudara tentu juga pernah dan sering Mendengar akan kisah ini Disebutkan di dalam Alkitab Ada seorang yang hidup di Tanah Us Namanya Ayub Sangat kaya raya Bahkan dikatakan oleh Alkitab Orang yang terkaya Di sebelah timur Di bagian timur Memiliki suatu ternak yang banyak Dan kita melihat bagaimana Orang ini menjadi kebanggaan Tuhan Yang dibangga-banggakan oleh Tuhan Tuhan mengenal dia sebagai seorang yang salah Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan Dan kalau kita membaca di dalam kitab Ayub Memang dia sangat teliti sekali Tapi bagaimana dia ini Bahkan bukan untuk dirinya sendiri Tetapi bagaimana seluruh keluarganya Itu tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan Dikatakan di dalam Ayub Fasal 1 Dia memiliki tujuh anak laki-laki Dan tiga anak perempuan Dan Alkitab mengatakan Anak-anaknya ini Suka Mengadakan pesta Secara berkirir di rumah masing-masing Dan mengundang tiga Seteranya perempuan untuk Ikut serta Jadi kalau dibayangkan sekarang Mungkin seperti arisan keluarga Begitu ya Di antara anak-anaknya Dan apa yang diperbuat oleh Ayub Segera setelah Pesta itu selesai Ayub memanggil Anak-anaknya ini Dan dikatakan oleh Alkitab Dan Ayub menguduskan mereka Esoknya Ayub memberikan Mengorbankan suatu korban Persembahan bakaran Sejumlah anak-anaknya ini Untuk minta Supaya kalau ada Mereka berbuat dosa Saat pesta itu terjadi Mau Ayub memohonkan Pengampunan Buat anak-anak Sudah bayangkan Orang dua yang sangat Saleh Dan bagaimana Dia memakari Kehidupan anak-anaknya ini Begitu rupa Menguduskannya Setiap hari Dan Apa Juga memohonkan Pengampunan Berdoa syafat Buat anak-anaknya Setiap hari Sudah ini Tipe dari ayah Yang sangat Kita harapkan Kalau yang sudah Menjadi ayah Ini harus telah dani Kita harus Contoh ini Ayub Bersyafat Buat anak-anaknya Sangat Menjaga Kekudusan hidup Di hadapan Tuhan Buat dirinya sendiri Bahkan Anak-anaknya Maka Allah Bangga Kepada Seorang yang bernama Ayub ini Kemudian dicatat Di dalam Alkitab Pada suatu hari Ketika ada Satu sidang Di surga Anak-anak Allah berkumpul Kemudian Iblis juga Ada di sana Sedera Apa yang Terjadi Dialog di sana Kita buka Ayub fasal 1 Mulai dari Ayat 6 Dikatakan Pada suatu hari Datanglah Anak-anak Allah menghadap Tuhan Dan di antara mereka Datanglah juga Iblis Maka Pertanyalah Tuhan Kepada Iblis Dari mana Engkau Lalu Jawab Iblis Kepada Tuhan Dari Perjalanan Mengelilingi Dan Menjelajahi Bumi Lalu Bertanyalah Tuhan Kepada Iblis Apakah Engkau Memperhatikan Hambaku Ayub Sebab Tiada Seorang Menjelajah Akan Allah dan menjauhi Kejahatan Betapa bangganya Allah Memiliki seorang yang bernama Ayub ini Bisa dibanggakan Bisa dibanggakan Dia banggakan Ayub ini Di hadapan iblis Apakah engkau memperhatikan Ayub ini seorang yang takut Akan Allah jujur Demikian saleh menjauhi kejahatan Senang Allah senang dengan seorang Yang bernama Ayub ini Lalu ayat selanjutnya Lalu jawab iblis kepada Tuhan Apakah dengan tidak mendapat Apa-apa Ayub takkan Allah Bukankah engkau yang membuat Pakar sekeliling dia dan rumahnya Setelah segala yang dimilikinya Apa yang dikerjakannya telah kau Berarti dan apa yang dimilikinya Makin bertambah di negeri itu Tetapi coba Ulurkan tanganmu dan jamalah Segala yang dipunyainya Ya pasti mengutuki Engkau di hadapanmu Nah saudara Waktu saya membaca ini Saya terpikir Jangan-jangan Di hadapan Allah ini Iblis juga menuduh kita Seperti ini Eh di dalam wahyu kan dikatakan Iblis mendakwa Saudara-saudara kita Termasuk mungkin kita Di hadapan Allah Siang dan malam Jadi mungkin seperti ini Coba Eh ketika Allah bertanya Apakah engkau melihat Si A Anakku Yang saleh Yang jujur Takut akan Allah Menjauhi kejawatan Mungkin Iblis juga bilang Seperti ini Terang saja Karena engkau mau lindungi Begitu rupa Coba kalau kekayaannya Engkau ambil Coba kalau kesehatannya Engkau ambil Coba kalau kenyamanan hidupnya Engkau ambil Coba kalau pekerjaannya Engkau ambil Aku mau lihat Apakah si A Yang kau bangga-banggakan Itu tetap Akan Mengasih engkau Nah Ini Tuhan yang sangat Mungkin gitu Saudara Terjadi Nah Sudara bagaimana Mari kita Pelajari Bagaimana Seorang yang bernama Ayub Ini tetap Teguh Di hadapan Tuhan Jadi kita lihat Di sini Sudara Siapa Yang kerok Yang suka Merusak hidup kita Mencuri Kesehatan kita Mencuri Pekerjaan kita Mencuri Keluarga kita Yang baik Mencuri Kesehatan kita Dan yang membinasakan Dan siapa Pihak Yang lain Yang senandiasa Memberkati Yang senandiasa Memberi hidup Berkelimpahan Yang senandiasa Membangkitkan Kalau harapan-harapan Kita sedang Lesu Sudara Dibangkitkan Dan dari Kitab Ayub Ini kita mengerti Jelas Bahwa Pihak yang satu Itu adalah Iblis Yang destruktif Tetapi di Pihak lain Adalah Allah Yang konstruktif Allah senandiasa Membangun Allah senandiasa Memberikan harapan-harapan Allah senandiasa Memberikan yang terbaik Buat kita sekalian Nah kita lihat Bukankah Seperti itu Sebelum Iblis Mengacak-ngacak Hidup Ayub Bukankah Hidup Ayub Itu begitu Indah Penuh Dengan berkat Tuhan Tetapi Sekali Tuhan mengizinkan Iblis Untuk mencobai Ayub Kita lihat Sudara Dia Seperti Keledai Lepas kandang Kalau kita membaca Bagaimana Ketika Pelindungan Tuhan Itu diizinkan Dibuka Segera Sudara Serangan Beruntun Dari Iblis Ini terjadi Atas hidup Ayub Kita lihat Sudara Pada suatu hari Ketika anak-anaknya Ayat 13 Lelaki Dan yang perempuan Makan-makan Dan minum anggur Di rumah Saudara mereka Yang sulung Datanglah Seorang pesuruh Kepada Ayub Dan berkata Sedang lembu Sapi Memacak Dan keledai-keledai Bedina Makan rumput Di sebelahnya Datanglah Orang-orang Sheba Menyerang Dan merampasnya Serta memukul Penjaganya Dengan mata pedang Hanya aku Sendiri Yang luput Sehingga aku dapat Memberitahukan Hal itu Kepada Tuhan Perhatikan Ayat selanjutnya Sementara orang itu Berbicara Jadi gak perlu Nunggu esok hari Orang itu Belum selesai Melaporkan Kepada Ayub Tapi disusul Selanjutnya Serangan berikutnya Dikatakan Sementara orang itu Berbicara Datanglah orang lain Dan berkata Api telah Menyambar Dari langit Dan membakar Serta memakan Habis Kambing domba Dan penjaga-penjaga Hanya aku Sendiri Yang luput Sehingga aku dapat Memberitahukan hal itu Kepada Tuhan Dua Ketika Dikatakan Belum selesai juga Ini laporannya Tuntas Dituntaskan Segera serangan Ketika itu terjadi Sementara orang itu Berbicara Datanglah orang lain Dan berkata Orang-orang kasti Membenduk tiga pasukan Lalu menyerbu Unta-unta Dan merampasnya Serta memukul Penjaganya Dengan mata pedang Hanya aku Sendiri Yang luput Sehingga dapat Memberitahukan hal itu Kepada Tuhan Belum selesai Laporan itu Belum tuntas Peruntun Segera serangan Selanjutnya terjadi Sementara orang itu Berbicara Berhatikan Sementara orang itu Berbicara Jadi gak perlu Tunggu hari esok Baru Belum selesai Ngomong Sudah disusul Laporan Dari lainnya Lagi mengatakan Datanglah orang lain Dan berkata Anak-anak Tuhan Yang lelaki Dan yang perempuan Sedang makan-makan Dan minum Anggur di rumah Saudara mereka Yang sulung Maka tiba-tiba Angin ribut Bertiup Dari seberang Padanggurun Rumah itu Dilandanya Pada empat pencurunnya Dan ropoh Menimpa Orang-orang muda itu Sehingga mereka Mati Hanya aku Sendiri yang Lebut Sehingga dapat Memberitahukan hal itu Kepada Tuhan Saudara Sebelumnya Hidup Ayub Begitu baik Tenang-tenang Ayub Juga tidak Menduka Ada Tiba-tiba Ada satu Tsunami Yang melanda Kehidupannya Bukan tsunami Gelombang itu Tetapi Gelombang Penderitaan Demi penderitaan Yang menerjang Hidupnya Ia lesu Saudara Maka berdirilah Ayub Mengoyak Jubahnya Dan mencukur Kepalanya Kemudian Sujudlah Ia Dan menyembah Tuhan Saudara ku Bayangkan Apakah ada orang Yang kuat Seperti ini Di masa Seperti Sekarang ini Saudara ku Ketika diterpa Terjangan Bencana Demi bencana Yang beruntun Terjadi Di dalam hidupnya Nah ini Kurang ajar Dari iblis Saudara ku Kalau dia Dikasih hati Seperti ini Makanya Dima Tuhan Bilangkan Jangan beri Kesempatan Kepada iblis Supaya Dia jangan Mengambil Keuntungan Atas kita Sudara Ini kurang ajar Memang iblis Ini Saudara ku Kalau kita buka celah Ini hidup Kita bisa Diacak-acak Seperti ini Ya Jelas ya Siapa yang Perusak Siapa yang Sifatnya Merusak Dan Membinasakan Itu pekerjaan iblis Nah Lalu Bagaimana Supaya kita Bisa hidup Berkemenangan Di tengah-tengah Ya Pertentangan Seperti ini Jelas ya Di dalam Petrus Dikatakan Sadar Dan berjaga-jagalah Sebab Lawanmu Iblis itu Berjalan Berkeliling Mencari orang-orang Yang bisa Ditelanya Dan tadi kan Dikatakan Dari mana Tuhan bilang Dari mana Iblis Iblis bilang Aku dari Pergi Menjelajah Mengelilingi bumi Sudara ku Nah Apa yang Mau dikerjakan Ya itu tadi Sudara Mencari orang-orang Yang bisa Ditelanya Orang-orang Yang membuka celah Yang bisa Diopok-opok hidupnya Orang-orang Yang membuka celah Yang bisa Diacak-acak oleh dia Nah bagaimana Kita mesti Apa Sikap kita Supaya kita Bisa Berkemenangan Saat Terjangan Terjangan Dari Iblis Itu Terjadi Di dalam hidup kita Yang pertama Saya kasih contoh Tentang Ayub Saya selesaikan Tentang Ayub Ini dulu Jelas Saat itu Hidup Ayub Itu sangat Menderita sekali Ya Hartanya Ludes Ya Kemudian Anak-anaknya Itu juga Ikut Terenggut Dari hidupnya Bahkan Apa Kambing Domba Sapi Keledai Semuanya itu Habis Dia benar-benar Bangkrut Secara tidak Terduga Ya enggak ada lagi Yang tersisa Dalam hidupnya Nah Sudara Apa yang Terjadi Apa Iblis puas Itu serangan Empat serangan Sekaligus Lalu Suatu hari Ada sidang lagi Itu Ya Iblis Juga ada Di sana Nah Allah Itu masih Bangga Dengan sikap Ayub Karena Dikatakan Dalam hal ini Ayub Tidak Berbuat Dosa Kepada Tuhan Nah Luar biasa Terjangannya Hebat Nah Allah Masih Bangga Dengan Ayub Ini Dan Dia Banggakan Lagi Di hadapan Iblis Lalu Iblis Bilang Oh Kali ini Coba Kalau Kesehatannya Diambil Ya Pasti Kutuk Engkau Lalu Tuhan Kasih Oke Silahkan Tapi Awas Jangan Kau Ambil Nyawanya Nah Terjadi Sudaraku Kembali Kali ini Kesehatan Ayub Yang Diacak Dia Dikasih Barah Dan Sangat Menderita Sekali Bahkan Akibat Itu Sudara Sampai Sampai Istri Yang Harusnya Menjadi Penolong Yang Setia Dalam Suka Dan Duga Di dalam Janji Nikah Diucapkan Itu Tahan Dengan Penderitaan Ayub Dan Berkata Apakah Engkau Masih Mau Mengasih Allah Tinggalkan Saja Kuduki Saja Dan Matilah Engkau Sudara Ini Ucapan Dari Seorang Istri Yang Harusnya Mendukung Suaminya Yang Sedang Memerlukan Support Kuduki Saja Allah Dan Matilah Sudara Jadi Ayub Benar-benar Sendiri Di Tengah Penderitaannya Hidupnya Sangat Penderita Nah Kemudian Apa Yang Terjadi Saat Dia Di dalam Kesepian Dan Setiap Hari Harus Menggaruk Kulit Tubuhnya Karena Gatal Barah Begitu Sangat Penderita Sekali Sahabat Sahabatnya Itu Datang Adanya Beniat Menghibur Dia Tapi Kemudian Terjadi Sudah Lama Pincang Pincang Akhirnya Kemudian Lama-lama Jadi Mojokin Si Ayub Kamu Pasti Berbuat Dosa Kalau Enggak Enggak Mungkin Enggak Akan Ada Manusia Mengalami Penderitaan Seperti Engkau Ini Tapi Ayub Tahu Bagaimana Dia Hidup Dia Mempertahankan Kebenaran Enggak Aku Tidak Salah Aku Tidak Lakukan Dosa Dihadapan Tuhan Tetapi Sahabat-sahabatnya Terus Mojokkan Ayub Engkau Pasti Berbuat Dosa Enggak Mungkin Ayub Akui Saja Dihadapan Tuhan Supaya Penderitaanmu Selesai Tapi Ayub Bila Aku Enggak Salah Aku Tidak 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 Lalu Ayub Lama-lama Kesal Dikepet Sudaraku Dikepet Dengan Tuduhan Bahwa Ia Pasti Berdosa Kemudian Apa Yang terjadi Ayub Berkata Kepada Sahabat-sahabatnya Hibur Sialan Kamu Semua Pergi Sana Sudara Ini Mengandung Suatu Pelajaran Juga Bagaimana Ketika Kita Sedang Visitasi Atau Kunjungan Kepada Orang Sakit Ada Kalanya Kita Tidak Perlu Banyak Ngomong Sudara Dengarkan Saja Mereka Butuh Supaya Apa Yang Ada Di Dalam Hati Dia Sedang Gelisah Sedang Galau Itu Bisa Terungkap Keluar Bukan Dengan Tuduhan Tuduhan Yang Makin Membuat Dia Menderita Kemudian Apa Yang Terjadi Sudara Selesai Kemudian Sahabat Sahabat Ini Pergi Meninggalkan Dia Ganti Sekarang Kalau Kita Membaca Ayat Fasal 38 Sampai 40 Ini Kemudian Terjadi Dialog Antara Ayub Dengan Tuhan Ayat 38 Berkata Tuhan Sekarang Bertanya Aku Akan Menanyai Engkau Bersikaplah Sebagai Laki Laki Bersikaplah Sebagai Laki Laki Dan Tuhan Buka Dengan Satu Pertanyaan Yang Sangat Provokatif Dan Sangat Tajam Sekali Dia Bilang Kepada Ayub Dimana Engkau Ketika Aku Meletakkan Dasar Dasar Bumi Lalu Allah Membeberkan Kepada Ayub Segala Keperkasa Ketika Menciptakan Alam Semesta Kemudian Keajaibannya Dengan Binatang Ada Kudanil Ada Buaya Segala Itu Dibicarakan Kepada Ayub Nah Ayub Gelagapan Tidak Bisa Jawab Sudaraku Dan Dia Menutup Matanya Dia Merasa Begitu Kertil Diatam Allah Allah Begitu Besar Begitu Luar Biasa Dia Merasa Tidak Punya Kata Kata Untuk Menjawab Kepada Allah Perhatikan Ayat Fasal 38 Ayub Fasal 38 Nah Ini Tuhan Bilang Kepada Ayub Siapakah Dia Yang Menggelapkan Keputusan Dengan Perkataan Perkataan Yang Tidak Berpengetahuan Jadi Allah Menyimak Dialog Antara Ayub Dengan Sahabat Sahabat Lalu Allah Menanyai Kepada Ayub Bersiaplah Engkau Sebagai Laki-laki Aku Akan Menanyai Engkau Supaya Engkau Memberitahu Ke Aku Dimana Engkau Ketika Aku Meletakkan Dasar Bumi Ceritakanlah Kalau Engkau Mempunyai Pengertian Siapakah Yang Telah Menetapkan Ukurannya Bukankah Engkau Mengetahuinya Atau Siapakah Yang Telah Merentangkan Tali Pengukur Padanya Atau Apakah Sendih-sendihnya Dilantak Dan Siapakah Yang Memasang Batu Penjurunya Pada Waktu Bintang-bintang Fajar Bersorak Bersama-sama Dan Semua Anak Alam Bersorak Sorai Siapa Yang Telah Memendung Laut Dengan Pintu Ketika Membual Keluar Dari Dalam Rahim Dan Sebagainya Tuhan Aparkan Segala Hikmat Pengertian Yang Tuhan Miliki Ketika Dia Menciptakan Alam Semesta Ini Dan Ayub Tidak Bisa Jawab Sudara Ayub Tidak Bisa Jawab Ayat 39 Ayub Fasal 39 Ayat 34 Bila Seperti Maka Jawab Tuhan Kepada Ayub Apakah Si Pengecam Hendak Berpantah Dengan Yang Maha Kuasa Hendaklah Yang Mencelah Allah Menjawab Maka Jawab Ayub Kepada Tuhan Sesungguhnya Aku Ini Terlalu Hina Jawab Apakah Yang Dapat Kuberikan Kepadamu Mulut Kukututup Dengan Tangan Satu Kali Aku Berbicara Tetapi Tidak Akanku Ulangi Bahkan Dua Kali Tetapi Tidak Akanku Lanjutkan Ayub Yang Berasangka Tentang Keadilan Tuhan Tuhan Bertanya Selanjutnya Fasa 40 Maka Dari Dalam Badai Tuhan Menjawab Ayub Bersiaplah Engkau Sebagai Laki-laki Aku Akan Menanyai Engkau Dan Engkau Memberitahu Aku Apakah Engkau Hendak Meniadakan Pengadilanku Dan Mempersalahkan Aku Supaya Engkau Dapat Membenarkan Dirimu Apakah Lenganmu Seperti Lengan Allah Dan Dapatkah Engkau Mengundur Seperti Dia Hiasilah Dirimu Dengan Kemegahan Dan Keluhuran Kenakanlah Keagungan Dan Semarak Luapkanlah Marahmu Yang Bergelora Dan Amat-amatilah Setiap Orang Yang Congkak Dan Rendahkanlah Dia Dan Sebagainya Sudaraku Di Akhir Dari Dialog Ini Mata Ayub Terbuka Mata Ayub Terbuka Kemudian Ayub 42 Berkata Maka Jawab Ayub Kepada Tuhan Aku Tahu Bahwa Engkau Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencanamu Yang Gagal Ayat 5 Hanya Dari kata Orang Saja Aku Mendengar Tentang Engkau Tetapi Sekarang Mataku Seperti Mataku Sendiri Memandang Engkau Nah Saudara Apa yang terjadi Ketika Sudut Pandang Ayub Dialihkan Kepada Kebesaran Tuhan Kepada Keperkasaan Tuhan Bagaimana Tuhan Dengan Hikmatnya Menciptakan Alam Semesta Dan Segala Isinya Ini Dan Disitu Ketika Ayub Memandang Kebesaran Tuhan Ini Maka Dia Bila Aku Terlalu Hinda Aku Terlalu Hinda Yang Tadinya Mungkin Dia Bersekukuh Dengan Kebenarannya Dia Anggap Tidak Ada Apa-apanya Nanti Dia melihat Kebesaran Tuhan Ayub Dipulihkan Ketika Sudut Pandangnya Ini Diubahkan Dia Tidak Lagi Menatap Akan Penderitaan Yang Dia Alami Dan Terus Tiap Hari Berduka Dengan Apa Yang Dia Alami Tetapi Ketika Tuhan Mengarahkan Pandangannya Kepada Tuhan Yang tadi Ayub Sendiri Mengakui Tidak Ada Segala Sesuatu Tidak Ada Rancanganmu Yang Gagal Dan Disitu Terkandung Satu Hikmat Tuhan Pun Bisa Merancangkan Kebaikan Di Dalam Apa Yang Sekarang Dia Alami Dan Disitu Matanya Terbuka Dan Disitu Dia Melihat Bahwa Mengenal Tuhan Yang Sesungguhnya Hidup Ayub Kemudian Dipulihkan Sudara Dan Menariknya Dari kitab Ayub Sampai Matinya Ayub Ayub Tidak Pernah Mengerti Kenapa Dia Menderita Tetapi Ketika Matanya Dialihkan Kepada Tuhan Dia Tidak Pusing Dengan Itu Sudara Dia Tidak Pusing Dengan Itu Karena Dia Tau Dia Yakin Sekarang Bahwa Tuhan Adalah Setia Ayub Mengalami Kemenangan Ketika Sudut Pandangnya Diubahkan Dan Dia Menatap Kepada Tuhan Contoh Berikutnya Yesus Dan Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis Itu Seorang Nabi Yang Dinubuatkan Di dalam Nabi Perjanjian Lama Sebagai Seorang Yang Berseru Di Padang Gurun Untuk Menyiapkan Jalan Tuhan Dan Itu Memang Dikenapi Di dalam Hidup Seorang Yang Bernama Yohanes Pembaptis Pada Masa Ia Pelayanan Dialah Yang Menunjuk Kepada Yesus Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Isi Dunia Bahkan Dia Menghapus Tali Kasutnya Pun Aku Tidak Layak Ketika Tuhan Datang Minta Dibaptis Oleh Dia Pada Suatu Hari Karena Pertentangan Dengan Herodes Berhubung Dengan Ketika Dia Terang Terangan Menuduh Herodes Bersalah Karena Mengambil Herodias Istri Dari Saudaranya Sendiri Herodes Sakit hati Kemudian Di dalam Suatu Pesta Dia Sudah Keceplosan Mau janji Kasih Hadiah Apapun Juga Pada Anaknya Yang Menari Dan Menyukakan Membanggakan Dia Di hadapan Para Pembesar Yang Diundang Pada Waktu Itu Dan Oleh Hasutan Dari Ibunya Apa Diceploskan Herodes Kedalam Penjara Kemudian Diminta Kepalanya Dipanggal Tetapi Di dalam Penjara Itu Saudaraku Yohanas Pembaptis Ini Galau Sampai Sampai Kemudian Dia Kirim Utusan Untuk Menemui Yesus Dan Menanyakan Kepada Yesus Engkau Yang Akan Datang Itu Ataukah Kami Harus Menantikan Seorang Yang Lain Lalu Apa Jawab Yesus Yesus Berkata Kepada Pesuruh Dari Yohanas Pembaptis Ayat Yang Saya Tulis Pergi Dan Katakan Lai Kepada Yohanas Apa Yang Kamu Lihat Dan Apa Yang Kamu Dengar Orang Buta Melihat Orang Lumpu Berjalan Orang Kusta Menjadi Tahir Orang Tuli Menengar Orang Mati Dibangkitkan Dan Kepada Orang Miskin Diberitakan Kabar Baik Cukup 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 Itu Yesus Bihlang Kepada Suruhan Yohanas Katakanlah Katakanlah Ceritakan Apa Yang Kamu Lihat Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Orang Lumpuh Berjalan Orang Budha Melihat Orang Kusta Tahir Orang Tuli Mendengar Yang Mati Dibangkitkan Katakan Katakan Saksikan Kepada Yohanas Apa Yang Kamu Lihat Dan Kamu Dengar Daripadaku Maksudnya Yesus Mau Supaya Yohanas Pembaptis Mengalihkan Pandangannya Sudut Pandangnya Dialihkan Kepada Apa Yang Yesus Berbuat Nah Sudara Ini Kembali Walaupun Akita Mengatakan Memang Yohanas Dipenggal Tetapi Saya Percaya Pada Waktu Yohanas Ini Kemudian Mendengar Perkataan Dutia Teringat Kembali Imannya Teguh Kembali Dia pasti Tahu Seorang Nabi Dia pasti Tahu Apa Yang Dituliskan Oleh Nabi Nabi Dikatakan Nabi Nabi Di dalam Perjanjian Lama Dinubuatkan Tentang Yesus Tentang Roh Allah Ada Padaku Oleh Sebab Ia Telah Mengurapi Aku Memberitakan Kabar Baik Kepada Orang Miskin Dan Sebagainya Sebagainya Pasti Ayat Ayat Itu Apa Yang Dinubuatkan Ini Kemudian Apa Sekar Lagi Di dalam Ingatannya Dan Imannya Dihidupkan Kembali Sudara Sekali Lagi Sudara Ku Yohannes Pembaptis Mengalami Suatu Penderitaan Tetapi Ia Menang Atas Penderitaan Itu Ketika Ia Mau Mengalihkan Mengarahkan Pandangannya Kepada Duhan Itu Kebesaran Keperkasaannya Ia Menang Contoh Yang Lain Lagi Di Dalam Dua Tawera Fasal 20 Ada Seorang Raja Yang Pernama Raja Yusafat Dikatakan Oleh Alkitab Suatu Hari Ia Dikepung Oleh Bani Amon Kemudian Bani Moab Dan Orang Orang Edok Dan Ketika Diberitahukan Kepadanya Hal Itu Akita Mengatakan Dengan Jelas Takutlah Yusafat Lalu Dia Mengambil Keputusan Untuk Mencari Tuhan Mengambil Keputusan Untuk Mencari Tuhan Yang Mengalami Ketakutan Dan Dia Membawa Perkaranya Kepada Tuhan Dua Tawari 20 Ayat 12 Berkata Ya Allah Kami Tidak Engkau Akan Menghukum Mereka Karena Kami Tidak Mempunyai Kekuatan Untuk Menghadapi Laskar Yang Besar Ini Yang Datang Menyerang Kami Kami Tidak Tahu Apa Yang Harus Kami Lakukan Tetapi Mata Kami Tertuju Kepadamu Apakah Saudara Hari-hari Sedang Mengalami Satu Tekanan Dimana Sudah Tidak Tahu Bagaimana Saudara Mesti Keluar Dari Tekanan Saudara Firmat Tuhan Katakan Hari Ini Arakan Mata Saudara Kepada Tuhan Engkau Mungkin Berteriak Seperti Yusafat Kami Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Menghadapi Laskar Yang Besar Ini Kami Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Menanggung Penderitaan Ini Kami Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Bisa Bertahan Dari Kesedihan Kesedihan Dari Kehilangan Kehilangan Ini Tetapi Mata Kami Tertuju Kepadamu Dan kita Membaca Selanjutnya Ayat-ayat selanjutnya Bagaimana Kemudian Memang Benar Tuhan Memberikan Kemenangan Kemenangan Kepada Yusafat ini Dengan Cara Yang Begitu Ajaib Sekali Lagi Sudara Pelajaran Sekali Lagi Ketika Kita Sedang Tidak Tidak tahu Apa yang Harus kita Lakukan Di dalam Penderitaan Di dalam Kesukaran Di dalam Kesepian Kesepian Kita Sudara Ubah Sudut Pandang Kita Kepada Tuhan Karena Kalau Enggak Sudara Kita Diacak Oleh Iblis Terus Sudaraku Yohana 10 Maksud Iblis Itu Memang Seperti Itu Membinasakan Engkau Kalau Engkau Terus Berkelimbang Di dalam Kesedihan Sudaraku Ia Senang Hore 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 Itu Akan Merusak Menggerokoti Kesehatan Sudara Pikiran Yang Negatif Itu Disenangi Oleh Iblis Dia Senang Karena Maksudnya Untuk Membinasakan Kita Sudaraku Tetapi Tuhan Berikan Jalan Keluar Jangan Mau Dipenjara Seperti Itu Ubah Segera Ubah Segera Arahkan Pandangan Kita Kepada Tuhan Dan Kalau Kita Melihat Kepada Tuhan Apa Yang Tuhan Lakukan Sudaraku Itu Yang Nempel Di Pikiran Kita Bukan Apa Yang Tuhan Tidak Bisa Lakukan Orang Matipun Bisa Dipangkitkan Sama Seperti Kasus Abraham Sudaraku Punya Anak Satu Satunya Yang Pewaris Dikatakan Anak Perjanjian Tetapi Pada Suatu Kali Tuhan Minta Untuk Dipersembahkan Di Atas Gunung Moria Saat Itu Pandangan Abraham Terjujuk Kepada Tuhan Dia Tidak Kuhatir Dia Taat Kitab Ibrani Mengatakan Karena Dia Berpikir Allah Sanggup Menghidupkan Kembali Orang Mati Sudaraku Dia Tenang Saja Sudaraku Untuk Taati Perintah Tuhan Inilah Sudara Yang Tuhan Maui Mata Kita Tertuju Kepada Tuhan Contoh Yang lain Lagi Sudaraku Bagaimana Kita Mengaplikasikan Firman Tuhan Di dalam Hidup Kita Kan Firman Tuhan Berkata Supaya Kita Mengasihi Orang Lain Sama Kita Seperti Diri Kita Sendiri Bahkan Di dalam Kotbah Di Bukit Yesus Berkata Kasihilah Musuhmu Berdoa Untuk Musuhmu Wah Enak Saja Pak Musuh Saya Orang Yang Fitnas Saya Harus Saya Doakan Harus Saya Berkati Wah Sulit Sulit Ini Mungkin Bukan Firman Untuk Saya Mungkin Kita Berpikir Seperti Itu Sudaraku Tapi Bagaimana Kita Bisa Menerapkan Firman Tuhan Di Dalam Hidup Kita Bagaimana Kita Bisa Melakukan Firman Tuhan Ini Yang Sepertinya Sulit Untuk Kita Jalani Tetapi Sulit Bukan Tidak Mungkin Masih Mungkin Untuk Dilakukan Kisah Yunus Ini Mengajar Kepada Kita Bagaimana Kita Mengasihi Sesama Kita 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 Tahu Ceritanya Yunus Diutus Oleh Tuhan Menyampaikan Kabar Perhukuman Kepada Orang-orang Niniwe Tetapi Yunus Menolak Dan Dia Justru Pergi Ke Tarsis Kalau Kita Membuka Alkit Petah Antara Niniwe Dan Tarsis Itu Suatu Tempat Yang Bertolak Belakang Seperti Garis 180 Derajat Yang Satu Disini Yang Satu Disana Ini Jelas-jelas Yunus Itu Sengaja Memang Menentang Dia Sengaja Tidak Tidak Mau Turuti Tuhan Saya Yang Berdosa Lalu Dia Bila Cepurkan Saja Saya Kedalam Lautan Yang Berkelora Ketika Dicepurkan Yunus Pikir Sudah Selesai Perkaranya Tuhan Kejar Terus Utus Ikan Besar Tangkap Telan Yunus Di Dalam Perut Yunus Bertopat Minta Ampun Kepada Tuhan Selamat Tiga Hari Lalu Dimuntahkan Yunus Ketika Dimuntahkan Kemudian Yunus Pergi Ke Niniwi Harus Dipaksa Seperti Itu Pergi Ke Niniwi Kemudian Niniwi Sudah Aku Itu Baru Sepertikannya Dia Belum Masuk Ketengah Ketengah Kotanya Baru Sepertikannya Lalu Dia Ucapkan Apa Yang Dua Minta Penghukuman Kepada Orang Niniwi Kalau Engkau Dia Bertopat Engkau Tuhan Pasti Musnahkan Niniwi Dan Apa Yang Terjadi Eh Niniwi Bertopat Raja Dan Seluruh Rakyanya Bahkan Sampai Binatang Binatangnya Itu Disuruh Puasa Mana Ada Sekarang Binatang Disuruh Puasa Tapi Itu Menandakan Suatu Bertopatan Yang Sungguh Dan Apa Yang Terjadi Tuhan Menyesal Dengan Apa Yang Dia Rancangkan Mau Membinasakan Niniwi Nah Sekarang Yunusnya Yang Ngamuk Ngamuk Dikatakan Dia Masih Tunggu Jangan Tuhan Berubah Pikiran Kalau Kita Membaca Setelah Dia Sampaikan Itu Lalu Dia Pergi Keluar Dari Kota Niniwi Tapi Tidak Jauh Lalu Dia Mengamata Mati Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya Harapannya Tuhan Berubah Pikiran Musnahkan Saja Niniwi Karena Niniwi Itu Ibu Kota Dari Kerajaan Asyur Itu Sadis Sekali Itu Musuhnya Dari Israel Yang Orang Orang Yahudi Sadis Sekali Itu Sangat Tidak Manusiawi Bayi Bayi Ditangkap Kemudian Kepalanya Dihancurkan Sampai Begitu Sistem Bumi Hangus Ketika Memasuki Wilayah Dari Orang Lain Itu Dijarah Kemudian Dibakar Saudaraku Dirusak Sedemikian Rupa Dan Tentu Saja Ketika Yunus Disuruh Memerintah Disuruh Mengabarkan Kabar Penghukuman Tapi Yunus Tahu Yunus Kenal Benar-benar Siapa Ala itu Nah Ini Terbukti Ketika Kemudian Niniwi Bertobat Lalu Tuhan Bicara Kepada Yunus Coba Kita Lihat Yunus Fasal 4 Yunus Fasal 4 Yunus Fasal 4 Ayat 5 Sampai 11 Saya bacakan Dari ayat 1 Menarik Tetapi Hal itu Sangat Mengesalkan Hati Yunus Apa yang Mengesalkan Hati Yunus Orang Orang Niniwi Bertobat Dan Allah Tidak Jadi Menghukum Dia kesal Hatinya Kesal Marahlah Dan Berdoalah Kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Bukankah Telah Kukatakan Itu Ketika Aku Masih Di Negeriku Itulah Sebabnya Maka Aku Dahulu Melarikan Diri Ketarsis Sebab Aku Tahu Bahwa Engkau Allah Allah Yang Pengasih Dan Penyayang Yang Panjang Sabar Dan Berlimpah Kasih Setia Serta Yang Menyesal Karena Malah Betaka Yang Hendak Didatangkannya Jadi Inilah Yang Menjadi Gara-gara Kenapa Yusuf Itu Tidak Mau Pergi Ke Niniwi Tapi Dia Pergi Ke Tasi Karena Dia Tahu Dia Kenal Sungguh Siapa Allah Itu Setiap Orang Yang Berbuat Dosa Yang Bertobat Kepada Allah Pasti Akan Diampuni Dan Itu Yunus Tahu Betul-betul Ketika Terjadi Terbongkar Apa Sebenarnya Yang Menjadi Keberatan Hati Yunus Untuk Pergi Ternyata Ternyata Maha Kasih Dan Penyayangnya Dari Tuhan Ini Dia Mau Musuh Orang Yahudi Itu Hancurkan Tetapi Ternyata Tuhan Ampuni Jadi Sekarang Tuhan Cabutlah Kiranya Nyawaku Lebih Baik Aku Mati Daripada Hidup Orang Diselamatkan Tapi Dia Kesal Malah Bila Mati Aja Aku Pilih Tuhan Seakan-akan Nantang Yunus Pilih Tuhan Niniwe Atau Aku Kalau Niniwe Engkau Selamatkan Biar Aku Aja Yang Mati Bahasa Sederhananya Ini Nantang Kemudian Dikatakan Firman Tuhan Layak Layak Engkau Marah Yunus Yunus Setelah Keluar Meninggalkan Kota Itu Dan Tinggal Di Sebelah Timurnya Ia Mendirikan Disitu Sebuah Pondok Dan Ia Duduk Di bawah Naungan Yang Menantikan Apa Yang Akan Terjadi Lalu Atas Penentuan Tuhan Tuhan Tunggulah Sebatang Pohon Jarak Melampaui Kepala Yunus Untuk Menaunginya Agar Ia Terhibur Daripada Kekesalan Hatinya Yunus Sangat Bersuka Cita Karena Pohon Jarak Itu Tetapi Keesokan Harinya Ketika Fajar Menyingsing Atas Penentuan Allah Datanglah Seekor Ulat Yang Menggerek Pohon Jarak Itu Sehingga Layu Segera Sesudah Matahari Terbit Maka Atas Penentuan Allah Bertiuplah Angin Timur Yang Panas Terik Sehingga Sinar Matahari Menyakiti Kepala Yunus Lalu Rebah Ia Resu Dan Berharap Berfirmanlah Allah Kepada Yunus Layaklah Engkau Marah Karena Pohon Jarak Itu Jawabnya Selayaknya Aku Marah Sampai Mati Lalu Allah Berfirman Engkau Sayang Kepada Pohon Jarak Itu Yang Untuknya Sedikitpun Engkau Tidak Berjeri Payah Dan Yang Tidak Engkau Tumbuhkan Yang Tumbuh Dalam Satu Malam Dan Binasa Dalam Satu Malam Bula Bagaimana Tidak Aku Sayang Kepada Nineve Kota Yang Besar Itu Yang Berpenduk Lebih Dari 120 Ribu Orang Yang Semuanya Tak Tahu Membedakan Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Dengan Ternak Yang Banyak Jadi Ringkasnya Seperti Ini Yunus Engkau Tidak Punya Andil Bukan Engkau Yang Menanam Pohon Jarak Ini Bukan Engkau Yang Mempunyai Bibit Pohon Jarak Ini Pohon Jarak Ini Tumbuh Apa Adanya Dan Ajaib Dalam Satu Malam Tumbuh Besar Bisa Jadi Tempat Berteduh Buat Yunus Engkau 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 Menyirami Sama Sekali Nol Engkau 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 Saham Atas Pohon Jarak Itu Tapi Kalau Kemudian Pohon Jarak Itu Mati Engkau Begitu Sayang Dan Marah Bagaimana Tidak Tidak Aku Akan Sayang Kepada Niniwi Penduduk Yang Besar Yang Tidak Tahu Membedakan Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Kepada Orang Orang Niniwi Aku Punya Andil Aku Yang Menciptakan Manusia Bahkan Aku Tanam Nafas Hidupku Di Dalam Diri Manusia Kalau Engkau Aja Begitu Sayang Kepada Sesuatu Yang Engkau Tidak Andil Apa Bagaimana Aku Tidak Sayang Kepada Orang Orang Yang Aku Punya Andil Kepadanya Nah Tuhan Mau Reframing Sudut Pandang Dari Yunus Ini Bagaimana Mengasihi Orang Lain Jangan Lihat Kejahatannya Engkau Mungkin Kita Bisa Mengasihi Dia Tetapi Lihatlah Bagaimana Allah Mengasihi Orang Orang Berdosa Kita Berkata Tuhan Memberikan Panas Hujan Kepada Orang Jahat Dan Orang Baik Tidak Pandang Bulu Bagaimana Tuhan Mengasihi Orang Berdosa Nah Kalau Mata Kita Diarahkan Kepada Tuhan Sudara Itulah Yang Memungkinkan Kita Bisa Mengasihi Orang Lain Itulah Yang Memungkinkan Kita Bisa Mengasihi Musuh Kita Kalau kita Meneliti Ya Bertekun Di dalam Membaca Alkitab Kita Bisa Tahu Betapa Besar Kasih Allah Itu Kepada Manusia Sehingga Dikahrunakannya Anaknya Yang Dunggal Subah Barang Siapa Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Firmanya Yang Disampaikan Lewat Nabi Yeskiel Berkata Apakah Aku Menghendaki Kematian Orang Fasik Tidak Tetapi Pertobatannya Itu Yang Dicari Tuhan Walaupun Orang Orang Menyakiti Hati Tuhan Tetapi Tuhan Itu Panjang Sabar Di dalam Surat Petrus Dikatakan Tetapi Panjang Sabarnya Tuhan Itu Jangan Disalah Artikan Bahwa Tuhan Tidak Segera Melakukan Penghukuman Tuhan Berkata Kepada Petrus Di dalam Suratnya Itu Biarlah Panjang Sabarnya Tuhan Diartikan Sebagai Kesempatan Untuk Beroleh Pertobatan Sepertinya Tuhan Mengulur Waktu Tetapi Di dalam Tindakannya Yang Seringkali Disalah Mengerti Oleh Orang Orang Sehingga Muncul Kemudian Paham Hyper Kris Dan Sebagainya Oh Kalau Sudah Terima Tuhan Bisa Hidup Di dalam Dosa Salah Artikan Seperti Itu Tetapi Sepanjang Sabarnya Tuhan Itu Ada Satu Kesempatan Yang Tuhan Berikan Tuhan Masih Menunggu Kalau Mereka Itu Bisa Bertobat Dan Balik Lagi Kepadaku Gambaran Hati Allah Itu Tercermin Di dalam Perumpamaan Anak Yang Hilang Bagaimana Bapak Ini Setiap Hari Menantikan Anaknya Yang Hilang Itu Kembali Kepadanya Tuhan Masih Melakukan Hal itu Sampai Dengan Sekarang Dan Bahkan Sampai Dia Datang Sepertinya Itu Ada Perpanjangan Waktu Yang Tuhan Berikan Tetapi Itulah Masa Anugrah Supaya Manusia Sadar Bahwa Tuhan Sedang Menanti Pertobatan Mereka Ayat Terakhir Kita Baca Bersama Ibrani 12 E2 Marilah Kita Melakukannya Dengan Mata Yang tertuju Kepada Yesus Yang Memimpin Kita Dalam Iman Dan Yang Membawa Iman Kita Kepada Kesempurnaan Yang Dengan Mengapekan Kehinaan Tekun Memikul Salibkan Di Sukacita Yang Setiakan Bagi Dia Yang Sekarang Duduk Di Sebelah Kanan Tata Allah Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Terakhir Change Fokus Change Your Life Ketika Fokus Kita Ini Diubah Dan Diarahkan Kepada Tuhan Maka Hidup Kita Akan Berubah Tidak Lagi Dipenuhi Dengan Kebencian Tidak Lagi Dipenuhi Dengan Kekhawatiran Tetapi Dipenuhi Dengan Damai Sejahtera Itulah Bukankah Itu Yang Yesus Katakan Ketika Dia Empat Puluh Hari Terus Menerus Menyambangi Murid Murid Menampakkan Diri Kepada Murid Murid Sebelum Ia Terangkat Ke Surga Apa Yang Dia Katakan Damai Sejahtera Bagi Kamu Damai Sejahtera Bagi Kamu Ketika Murid Murid Sedang Di Dalam Ketakutan Yang Ngunci Di Rumah Terus Setiap Hari Tapi Tuhan Menerobos Kebekuan Itu Dan Kata Damai Sejahtera Bagi Kamu Arahkan Mata Kita Kepada Tuhan Inilah Satu Langkah Yang Penting Untuk Kita Perhatikan Sudah Aku Supaya Kita Tidak Terprovokasi Oli Iblis Dan Tidak Terus Terus Kemetar Satu Tambahan Sudah Aku Maafkan Agak Panjang Satu Tambahan Lagi Sudah Bayangkan Situasi Apa Yang Terjadi Ketika Goliat Itu Terus Berkuar-kuar Tiap Hari Memprovokasi Orang-orang Israel Berhadapan Mereka Tapi Apa yang Terjadi Saul Panglima-panglimanya Dengan orang-orang Tentaranya Itu Gemetar Tiap Hari Karena Dia Tidak 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 Orang Yang Bisa Mengalahkan Raksasa Ini Jadi Tiap Hari Mereka Hidup Di Dalam Ketakutan Gemetar Sampai Kemudian Tibalah Daud Kemedan Perang Lawan Yang Dihadapi Daud Sama Besarnya Sama Perkasanya Tetapi Sudut Pandang Daud Ketika Menghadapi Goliat Itu Beda Saul Dan Tentaranya Menghadapi Goliat Sudut Pandangnya Melihat Kepada Goliat Yang Besar Dan Melihat Pada Tiri Tidak Mampu Kekalahkan Dia Tetapi Seorang Anak Kecil Anak Muda Ini Datang Kemedan Pertempuran Dengan Sudut Pandang Yang Berbeda Dia Melihat Kebesaran Tuhan Dia Tidak Takut Ada Pintah Dia Dia Belang Kalau Allah Sanggup Melepaskan Aku Dari Cakar Singah Dan Beruang Maka Allah Akan Sanggup Melepaskan Aku Daripadamu Dan Kepalamu Akan Aku Penggal Sudara Hebat Kalau Mata Kita Diarahkan Kepada Kebesaran Tuhan Sudaku Maka Seperti Apa Yang Dikatakan Fiman Tuhan Siapakah Yang Menjadi Lawan Kita Kalau Tuhan Di Pihak Kita Siapa Yang Menjadi Lawan Kita Itu Yang Mengobarkan Semangat Daud Untuk Menghadapi Goliat Dan Dia Tidak Gemetar Dan Dia Benar Kalahkan Itu Si Raksasa Hari Ini Sudara Kalahkan Raksasa Raksasa Yang Sedang Memprovokasi Sudara Sedang Menebarkan Benih Ketakutan Di Dalam Hidup Sudara Sudara Menebarkan Benih Kekhawatiran Di Dalam Hidup Sudara Jangan Mau Dipenjara Jangan Mau Gemetar Setiap Hari Sudaraku Sudara Punya Tuhan Datang Tatap Dia Tidak ada Yang mampu Untuk Melawan Dia Kalau Dia Di Pihak Sudara Amin Sudaraku Tuhan Memberkati Sudara Mereka Undang Imam Musik Kedepat Minta Kunci A Mataku Tertuju Padamu Biar Ijinkan Roh Kudus Untuk Menuntun Sudara Merenungkan Firman Tuhan Yang sudah Dibagikan Malam Siang Hari Ini Dan Biarlah Bangkit Dengan Kekuatan Yang Daripada Tuhan Tatap Dia Sudara Senantiasa Hadapi Jangan Lari Hadapi Masalah Sudara Bersama Dengan Tuhan Mari Soalnya Bangkit Berdiri Mataku Tertuju Tertuju Padamu Sedap Hidupku Kuserahkan Padamu Bimbing Aku Masuk Rencanamu Untuk Membesarkan Kerajaanmu Ku Mau Mengikuti Kehendakmu Ya Bapak Ku Mau Selalu Menyenangkan Hatimu Mataku Tertuju Padamu Segenap Segenap Hidupku Kuserahkan Padamu Timbing Timbing Aku Masuk Rencanamu Masuk Rencanamu Ko Ku Mau Mengikuti Mu Kehendakmu Ya Bapak Ku Mau selalu menyenangkan hatimu ku mau selalu menyenangkan hatimu ku mau selalu menyenangkan hatimu bapak firmanmu sudah selesai diberitakan tetapi kami percayakan ini kepadamu ya Tuhan roh kudus bekerja untuk menghidupkan firman ini menjadi terang bagi jalan-jalan kami sebagai murid-murid Tuhan menjadi pelaku-pelaku dari firmanmu yang hidup terima kasih Tuhan berikan kepada kami pengertian pengertian yang lebih lagi Tuhan Yesus supaya benar-benar kami bisa meresapi apa yang sudah kami dengar pada siang hari ini dan membangkitkan keberanian di dalam diri kami untuk kami bertindak seperti apa yang firmanmu sudah ajarkan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan memberkati seluruh jemaatmu di tempat ini dan Bapak Immanuel ibu serta seluruh pengerja di tempat ini Tuhan terus mengasihi mereka mendukung mereka pelayanan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang kemanapun Tuhan utus beliau terima kasih Tuhan terangmu bercaya bersinar menjadi satu kesaksian yang hidup lewat jemaat di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa Amin silahkan Bapak Ibu sudah tutup kembali Tuhan memberkati sudah semuanya terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan yang kau memberkati beliau dengan berlimpah lebih lagi Tuhan dimana pun beliau berada dalam pelayanannya dalam keluarga dalam gerejanya Tuhan kau pakai beliau dengan luar biasa terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemimpin rohani kami gembali sidang kami gembali peminat yaitu Bapak Pendeta Issyon Niko Nyotoro Harjo beserta keluarga beserta juga dengan wakil-wakilnya yang ada di sana Tuhan kau memberkati beliau berikan kekuatan kesilitan selalu visi misi yang daripadamu Tuhan kau berkati beliau Tuhan berkati juga untuk setiap gembala-gembala rayon, ceka dan kul Tuhan yang ada di gereja kami ini kau memberkati semuanya biar visi misi dari Tuhan boleh turun dan boleh tergenapi di gereja kami ini dan terkhusus kami berdoa untuk gembala kami Bapak Pendeta Imel Setopo beserta dengan keluarga engkau memberkati gembala kami yang saat ini ada di Bandung Tuhan kau menyertai melindungi menjagai dalam segala kegiatan pelayanannya Tuhan juga Tuhan dalam kegiatan apapun yang dilakukan untuk dia menjadi mentor Bapak Rohani bagi setiap kami jemaatmu di gereja ini terima kasih Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia damailah Indonesia ku Tuhan terima kasih Tuhan kalau kontesan pemilu kemarin sudah selesai dan sudah terpilih presiden yang sesuai dengan kehendakmu Tuhan agar biar bangsa ini lima tahun ke depan Tuhan dapat berjalan dengan takut akan Tuhan dan pemerintahan yang ada boleh mereka bekerja dengan sungguh-sungguh demi bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus kau memberkati Tuhan semua lembaga-lembaga kabinet yang ada DPR MPR semua Tuhan kementerian-kementerian TNI Polri kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan agar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan Tuhan kami bersyukur Tuhan juga untuk Penta Kosta ketiga dan kami berdoa Tuhan Yesus agar biarlah Penta Kosta ketiga ini boleh mengakibat penuhi jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatanganmu yang kedua kali Tuhan kau memberkati Tuhan terutama untuk menara doa IPT yang ada di Azusa Selim maupun juga yang ada di Sukat Halal Israel kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan kami berdoa untuk generasi-generasi Jeremia anak-anak mudamu Tuhan biar mereka boleh hidup cintakan Tuhan tidak kompromi terhadap dosa dan mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan kau pakai generasi Jeremia Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kami berdoa untuk para jemaatmu juga sudah yang hari ini sudah hadir on-site maupun online kau yang memberkati setiap kami kami yang datang berbeban sakit lemah letih lusuk kau yang memberikan kekuatan kesehatan dan jalan keluarmu terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus lalu sebentar Tuhan kami akan berpisah satu sama lain Tuhan Yesus kami akan menerima berkat daripadamu kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daripada daerahku daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari pada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku kasih kasih Tuhan kepadamu dan memberi engkau damai secara terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak yang Maha Kuasa cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita penyertaan dan penghiburan daripada roh kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya setiap kita yang percaya sama-sama katakan Amin Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat pelindunganku dan kubu pertahananku Allah ku yang kepercayai Sungguh Tuhan lah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dari penyakit sampan yang busuk dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku di bawah sayapnya aku akan berlindung kesetiannya ialah perisai dan pagar tembok aku tak usah takut terhadap kedasitan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampan yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang walau seribu orang rebah di sisiku dan sepuluh ribu di sebelah kananku tetapi itu tidak akan menimpa aku aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat pertutuhanku malah petaka malah petaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemaku sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada aku untuk menjaga aku di segala jalanku mereka akan menatang aku di atas tangannya supaya kakiku jangan terantuk kepada batu singa dan ular tedung akan kulangkahi aku akan menginjak anak singa dan ular nagah sungguh hatiku melekat kepada Tuhan maka Tuhan akan meluputkan aku Tuhan akan membentengi aku sebab aku mengenal namanya bila aku berseru kepada Tuhan Tuhan akan menjawab aku Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan memperlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya amin mari saya undang jemaat yang dikasih Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Penta Kosta ketiga Penta Kosta ketiga adalah penjual roh kudus yang dasyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusa Street Penta Kosta ketiga akan mengakibatkan penuhian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Penta Kosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk menangkan jiwa Penta Kosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem Penta Kosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan selain itu Tuhan Yesus datang kembali Amin dan akan mengatakan namun